Intro Nurul Huda, Kepala Desa Kerejangan, mengatakan musim kemarau yang melanda di Kabupaten Probolinggo pada saat ini tidak menjadi momok menakutkan kepada masyarakat di desa tersebut. Pasalnya air bersih untuk kebutuhan konsumsi dan lahan petanian masih dapat terpenuhi dengan adanya sumur resapan dan pemanenan air hujan di masing-masing rumah di setiap RT. Hal itu bisa dimanfaatkan oleh warga desa kerejangan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya untuk pemenuhan air dalam lahan petanian, pihaknya sudah menyediakan biopori yang ada di setiap rumah warga dan embung desa yang bisa menyimpan air hujan dengan skala besar. Pria yang juga menjabat sebagai ketua abdesi Kabupaten Probolinggo itu juga mengatakan dengan adanya embung desa itu bisa dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan sumber mata air untuk mengairi lahan petanian pada saat musim kemarau seperti saat ini. Ia mengakui sudah menggagas pembuatan embung desa tersebut selama empat tahun terakhir. Alhamdulillah untuk sementara ini desa kerejangan untuk pemenuhan air baik untuk konsumsi maupun untuk pertanian yang alhamdulillah masih tercukupi. Yang kami lakukan, pertama di lingkungan masing-masing RT, di lingkungan masyarakat kita, jadi setiap rumah ada biopori termasuk sumur resapan termasuk juga PAH, pemenuhan air hujan. Jadi biopori, terus pemenuhan air hujan, paling tidak ketika musim hujan air masih bisa terserap di lingkungan itu sendiri. Terus untuk lahan pertanian, kebetulan kami ada embung desa yang ketika musim kemarau, di situ masih ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Diketahui berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Probolinggo, sejumlah desa di Kabupaten Probolinggo terancam kekeringan. Selain karena kemarau, sejumlah kawasan terdampak juga tak memiliki sumber mata air. Warga hanya mengandalkan pasokan air bersih dari badan penanggulangan bencana daerah setempat. Dari Probolinggo Jawa Timur, Saifullah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.